Intro Salam Sinergi Bapak Ibu ini adalah video kedua setelah video sebelumnya tentang aktifasi members Nah video kedua ini adalah tentang masa aktif member dari Tridaya Sinergi Indonesia Ada beberapa perubahan dan juga upgrade terkait dengan masa aktif member di TSI Kalau sebelumnya Bapak Ibu juga tahu ya Di TSI itu tidak ada masa berlaku Kalau saat ini setelah mengantungi izin si UPL maka perlu jadi ada masa berlakunya atau pada expirednya Poin-poin pentingnya adalah yang pertama Masa berlaku membership adalah 1 tahun sejak approval dari aktifasi Contoh member yang di-approve oleh uplainnya pada 12 Maret Atau yang auto-approve yang tadi by system mulai 12 Maret Jika tidak diperpanjang akan berakhir pada 12 Maret 2021 Jadi 1 tahun periode Yang kedua adalah pemberlakuan masa aktif member mulai berlaku bulan Maret 2020 Member yang melakukan aktifasi pada tahun 2019 Dan kebelakang diberikan masa aktif sampai 2021 Jadi kalau Bapak Ibu yang Wah saya mulai bulan Maret 2020 kan saya mulainya tahun 2019 Akan diberikan masa aktif sampai dengan tahun 2021 Contoh member yang melakukan aktifasi pada bulan Maret 2019 Jika tidak diperpanjang akan berakhir pada bulan Maret 2021 Misalnya kalau ternyata saya aktifasi pada bulan Juli 2019 Jika tidak diperpanjang akan berakhir kapan? Juli 2021 Sehingga member tersebut masih memiliki waktu yang cukup Untuk melakukan tutup poin sesuai target yang ditetapkan oleh regulasi aturan main di ITSI Untuk dapat memperpanjang masa aktif members Dia perlu melakukan tutup poin sebanyak 6 kali sepanjang 1 tahun tadi Dan akhir periode bulan tersebut itu perlu juga tutup poin Sehingga totalnya adalah 7 kali selama periode masa aktif Contoh member yang melakukan aktifasi pada bulan Maret 2020 Maka akan otomatis diperpanjang ke anggotanya Jika melakukan tutup poin 6 kali Plus 1 kali di bulan Maret 2021 Gambarannya adalah seperti ini Bapak Ibu Contoh Bulan pertama saya katakan angka 1 Bulan pertama kita bergabung Sampai dengan bulan ke-12 masa aktif kita Perlu 6 kali tutup poin Dan 1 kali di bulan berakhir kita Maka itu akan otomatis menjadi masa aktif ke memberan kita di ITSI Namun member yang tidak memenuhi ketentuan tersebut Akan berada pada masa tenggang Apa itu masa tenggang? Masa tenggang adalah masa di mana kita bisa mengaktifkan kembali Aktif kembali selama member tersebut bisa memperpanjang kembali Masa aktif ke anggotanya dengan cara tutup poin 3 kali berturut-turut dimulai dari bulan terakhir masa aktifnya Contohnya member yang melakukan aktifasi bulan Maret 2020 Tidak akan mencapai target Bisa memperpanjang masa aktifnya Dengan cara tutup poin pada bulan Maret, April, dan Mei 2021 Jika itu terpenuhi Maka masa aktif ke anggotanya akan diperpanjang Sampai Maret 2022 Contohnya seperti ini kalau gambar Kalau tadi kan Bapak Ibu misalnya 6 kali wajib ya Dan 1 kali di akhir masa periode Nah jika ini tidak kita lakukan Maka ada kesempatan Masa tenggang ini adalah 3 bulan Sejak masa akhir periodenya Nah penonaktifan member Yang melakukan aktifasi sebelum bulan Januari 2019 Dan tidak melakukan transaksi apapun selama tahun 2019 Sampai dengan bulan Februari 2020 Bulan ini di mana kami melakukan syuting Akan mendapatkan status pra nonaktif Jadi semenjak Bapak Ibu menerima video ini Kalau ada dari bulan Februari 2020 Tidak tutup poin Sampai masa-masa ke belakang Maka kita akan berikan status pra nonaktif Untuk menghilangkan status pra nonaktif Member wajib mencapai target 3 kali tutup poin Di antara bulan Maret, April, Mei, Juni Ada 4 bulan ya Tapi yang diwajibkan ada 3 kali tutup poin Maka pra nonaktifnya akan kembali menjadi status aktif Member dengan status pra nonaktif Yang tidak memenuhi syarat tadi Syarat yang ini Pak Dan jika itu tidak dipenuhi Maka akan di nonaktifkan Status keanggotanya pada tanggal 1 Juli 2020 Jadi video ini kami harapkan Untuk bisa disebar luaskan Kepada mitra-mitra Bapak Ibu Dan juga dalam grup Bapak Ibu Sehingga selamat semuanya Tidak ada yang mendapatkan status nonaktif Seperti apa? Silahkan video ini diulang-ulang kembali Syarat dan kondisinya Itu saja Terima kasih Salam Sinergi Terima kasih